Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Pemirsa memasuki libur panjang akhir pekan untuk mengetahui pantauan arus lintas sore hadir ini berikut laporan Brigadir Kulut petugas NTMC Korlantas 4 yang berada di Ciawi, Jawa Barat Selamat sore Pemirsa dalam rangka long weekend kami berada di kawasan Bogor yaitu sekitar kawasan wisata untuk mengabarkan kepada Anda kondisi arus lintas terkini untuk saat ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Sukabumi dalam kondisi mengalami perlambatan kecepatan dan juga antrian imbas dari diberlakukannya one way di jalur puncak dari arah puncak menuju ke Jakarta mulai pukul 12.15 waktu Indonesia Barat tadi untuk antrian sendiri kurang lebih sepanjang 3 km kurang lebih kemudian setelah exit tol Ciawi akan lancar kembali kami himbau untuk tetap bersabar tidak saling serobot sehingga tidak memperparah keadaan untuk cuaca di kawasan kami berada yakni KM45 Tol Ciawi dalam kondisi pasca di guir hujan untuk sampai dengan saat ini pun masih dalam kondisi grimis sehingga kondisi jalan dalam keadaan licin tetap berhati-hati dan jaga konsentrasi Anda dalam berkendara untuk one way diberlakukan secara situasional melihat bagaimana kondisi arus lintas sendiri dari kendaraan dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta jika sudah lancar arusnya sudah berjalan dengan normal maka one way akan dibuka selama long weekend juga diberlakukan ganjil genap di kawasan puncak namun jika diberlakukan one way untuk ganjil genap baik roda 4 ataupun roda 2 akan diberhentikan sejenak dan untuk arah sebaliknya yakni dari arah puncak ataupun sukabumi yang akan menuju ke arah Jakarta hingga sore hari ini masih dalam keadaan normal kendaraan pun bisa memacu kecepatan hingga 80 km per jam namun kami himbau meskipun arus lintas lancar tetap jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau bisa melalui SMS Center di 9-1-1-9 stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan salam presisi Pemirsa tetap pulang bersama kami presisi utama akan segera kembali Pemirsa tetap pulang bersama kami